Permisi Pak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sedang pembuatan apa ya Pak? Pembuatan untuk persiapan penyemprotan di RD15 Oh pembuatan disinfektan Banyak apa sih bahannya itu? Bahannya ini dari Wipol sama campuran dengan Baiklin Kira-kira satu gini bisa buat berapa Pak? Ini nanti Satu gini 80 liter Itu nanti seluruh Sudah seluruh ya? Sudah cukup untuk satu RT ini Kemudian untuk Wipolnya mungkin satu botol Cukup Pak untuk 80 liter Ini nanti kita kasih separuh Ini separuh ini separuh ini Ini separuh ini separuh ini dari Baiklinya campurannya ini Oh betul Pak Atau mungkin ada bahan lain Pak? Kemarin kita ada bantuan Dari Dinas Kesehatan Masanya Pak mungkin ya kita Di RD15 kan ada untuk penyemprotan Setiap minggu satu kali Kalau tidak minggu pagi Ya tidak minggu malam Berarti setiap satu minggu sekali Satu minggu sekali Satu minggu Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup ya Pak? Sudah cukup 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 Patat ini Banyak ini Bahannya ini Yang kemarin kita ambun ini Gawanya ini Bahannya dari ini Kan seperti Gini Pak Padat itu Tapi nasi kesehatan jadi hasilnya gini Pak ya lebih lagi warnanya putih seperti sosok hampir 1 hari 1 hari sudah jadi dengan adanya disinteksan ini semoga kita bisa mengurangi resiko COVID Pak ya jadi resiko kebersihan GRT15 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kami dari kelompok UNISCA ingin berwawancara sebentar ya Pak Kalih Panjir dengan untuk yang pertama kalau boleh tahu namanya Bapak Sintai Pak saya Ketua Rada 15 tata nama saya Bulu Islam Salah Puan Islam pertanyaan yang pertama untuk kegiatan satu minggu di RT15 ini mungkin meliputi apa aja ya Pak untuk satu minggu ini kita diadakan pos kampleng tiap hari mulai pukul 10 sampai kurang lebih setelah jam 2 malam 10 malam sampai jam 2 malam itu untuk organisasinya yang menjaga pos kampleng mungkin ada Pak jadi kalau nanti ada penjagaan pos kampleng itu kita gilir sesuai dengan sekitar lebih setara 8 sampai 9 orang kita gilir nanti warga semuanya warga semuanya jadi tidak bukan seperti Karang Tarina atau tidak ada untuk kegiatan paginya sampai siang sore mungkin ada apa aja Pak kalau kalau pagi enggak ada cuma nanti tiap minggu kalau enggak pagi dan malam itu kita adakan semprotan yang minimal nanti apa ya dengan adanya virus ini ya kita mau apa dari usulan dari warga untuk penyemprotan minimasi untuk COVID-19 jadi untuk kebersihan apa ya Pak terus untuk kerja bakti ya Pak mungkin kerja bakti biasanya kita diadakan 3 bulan atau 4 bulan sekali jadi untuk itu kemudian untuk ke 17an ini kan bulan Agustus ya Pak kemudian 2 hari lagi itu kita akan memperingati 17 Agustus Indonesia mungkin saat pandemi ini tahun lalu atau tahun ini ada rencana merayakan atau bagaimana Pak untuk bulan Agustus ini kita tidak diadakan petunjuk dari kelurahan yang jelas gini tiap bulan kan ada kegiatan warga namanya anjang sana warga nanti diadakan arisan 10.000 nanti dipotong untuk amitai dan sebagainya yang tadi yang tadi kekurangan itu ada yang setiap hari ini ada namanya kritikan tiap rumah kan minimal 500 itu kita kurang lebih 1 hari itu kita mendapatkan 50.000 untuk membantu warga 1 untuk tasarup ditipukan ke orang dua apa 9 orang dan anak yatim itu 4 anak jadi setiap bulan kita melakukan dana 668.000 dengan peringgian 468 itu kita belikan sembako dengan 9 orang yang 200 untuk membantu yatim-yatu itu yang yang satu bulan nanti kegiatan setiap hari kita ngambil di kaleng-kaleng itu minimal 500 itu minimal 500 per hari jadi kalau kita hitung-hitung dengan satu bulan itu rata-rata 50.000 kalau nanti sudah saldo banyak kurang lebih setiap 8 juta kita ambil 6 juta kita kembalikan ke warga dengan diberikan sembako dengan nilai kurang lebih 58.000 kalau dana lebih dari 8 juta berarti kita ambil 6 juta sekian berarti ada sisa dana 2 juta ya tetap nanti kita santunan itu untuk membantu warga yang kurang mampu iya terus juga ada yang yang akhir-akhir ini kita membantu dengan apa istilahipun ada warga yang isoman itu kita bantu dengan nilai 230.000 dengan diberikan sembako yang isoman jadi masa pandemi ini sulit pak ya bagi kita semuanya untuk melakukan kegiatan iya tidak bisa merayakan yang tahun lalu bisa merayakan sekarang tidak bisa kemudian kami dari kelompok ini memiliki video sosialisasi pak yang kebetulan kemarin belum bisa kami adakan disini karena juga masih pandemi jadi kami membuat sosialisasi secara daring pak nanti akan di share linknya mungkin bisa bapak minta tolong dimasukkan ke grup bisa di share ke grup khusus mungkin itu saja dari kami pak terima kasih untuk waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih